Hai assalamualaikum selamat datang di YouTube channel aku QKitchen di video kali ini aku akan share resep pastel yang renyah gurih terus bikinnya juga mudah banget biasanya pastel ini ditemukan sebagai pelengkap snack box buat temen-temen nih yang jualan snack box bisa dicoba resep ini dijamin anti gagal 100% berhasil 100% renyah Oke enggak usah lama-lama lagi langsung aja kita lihat cara pembuatannya untuk kulitnya kita siapkan 500 gram tepung terigu lalu campurkan dengan 1 sendok teh garam dan diaduk hingga rata tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelekan dan aduk kembali kita tuang air hangat sedikit demi sedikit kurang lebih 200 mili aku ganti ngaduknya pakai tangan ini tangan aku udah dicuci bersih dulu sebelumnya diaduknya saya nggak usah sampai kalis pokoknya asal tercampur rata aja kurang lebih kayak gini nggak usah sampai kalis ya lalu kita masukkan ke dalam plastik dan tutup plastiknya supaya permukaannya nggak mengering lalu kita diamkan kurang lebih selama 30 menit untuk isiannya aku menggunakan sayur dan bihun sayurnya aku ada wortel ini aku pakai kurang lebih 4 buah wortel ukuran kecil aku iris-iris kotak ya kecil-kecil aku juga pakai dua buah kentang ukuran sedang sama dipotong kotak-kotak kecil juga isian pasta itu bisa macam-macam ya nggak cuman sayuran temen-temen bisa pakai isian ayam isian sosis itu pokoknya bebas aja mau pakai isian apa untuk bumbu halusnya cuman pakai lima siung bawang merah dan tiga siung bawang putih semuanya dihaluskan lalu ditumis di dalam minyak yang panas tumis sampai wangi dan sampai matang setelah itu masukkan kentang dan wortelnya diaduk-aduk lalu tambahkan sedikit air secukupnya aja kita masak kentang dan wortelnya sampai benar-benar empuk tunggu sampai airnya menyusut lalu kita beri bumbu kalau suka boleh ditambahkan setengah sendok teh pala bubuk lalu kasih garam merica bubuk penyedap dan gula secukupnya aja teman-teman bisa icip-icip dulu nanti lalu masukkan bihun aku pakai dua bungkus bihun kaca yang sebelumnya sudah direndam dengan air panas kalau suka juga boleh ditambahkan kecap manis dan kita masak sampai airnya benar-benar surut sampai kering ya supaya nggak cepat basi lalu terakhir tambahkan potongan seledri yang sudah diiris dan isiannya sudah siap untuk kita jadikan isian pastel sebagai pelengkap aku juga tambahkan telur rebus ini satu butir telur aku bagi menjadi enam karena pastel yang akan aku bentuk itu ukurannya jumbo tapi kalau teman-teman bikin pastel ukuran biasa aja satu butir telur ini bisa kalian potong menjadi 8 sampai dengan 10 atau lebih kulit pastelnya setelah didiamkan dia akan lebih lentur nah lalu aku timbang masing-masing sebanyak 75 gram karena aku pakai cetakan ukuran yang jumbo ya kalau teman-teman nggak mau pakai cetakan ukurannya biasa aja boleh ditimbang masing-masing 30 gram lalu dipilihnya manual aja menggunakan tangan masing-masing adonan kita gilas sampai tipis tapi jangan tipis banget nanti takutnya sobek ini cetakan pastel yang aku pakai ini emang ukurannya jumbo teman-teman bisa beli ini di Shopee banyak yang jual ada juga ukuran yang lebih kecilnya kalau aku ini beli kebetulan ada di supermarket nah ini memang adonannya jadi lebih kayak gini tapi nggak apa-apa biar pinggirannya itu rapi nanti sisa adonannya bisa disatuin lagi dengan adonan yang lain sayurnya kurang lebih 2 sendok makan dan buat aku cetakan ini membantu banget buat aku yang nggak bisa milin pastel dan berguna banget pokoknya hasilnya itu jadi cantik juga terus ukurannya seragam teman-teman kalau yang mau jualan kalau belum jago milin mendingan pakai cetakan ini aja jadi bagus, jadi rapi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hasilnya jadi 14 pastel ukuran jumbo kalau lebih kecil lagi jadinya pasti lebih banyak sisa sayurannya cuma segini sedikit lagi telurnya juga mungkin tadi telurnya kepaknya cuma 3 butir oke langsung aja kita goreng kita goreng di minyak panas dan buat teman-teman yang mau ngejual pastel ini dalam bentuk frozen atau misal mau nyetok buat di rumah sebaiknya si pastelnya itu digoreng dulu setengah mateng ya baru dimasukkan ke dalam wadah dan disimpan di dalam freezer kalau mau langsung dimakan tinggal goreng aja sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan pastel ini renyah, gurih dan yang paling penting ternyata bikin pastel gak seribet yang dibayangin kan jadi selamat mencoba ya oke segitu dulu aja video dari aku terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati